Intro Menempati posisi sebelah kiri kami, gedung atau kantor Bupati Sambas Bupati Sambas Haji Adbaro Minsuheli L.C. bertindak sebagai pembina upecara Hari Pendidikan Nasional ke-60 Tahun 2019 Upacara yang diikuti oleh ASN, siswa, guru, TNI, dan Polri diaksanakan di halaman kantor Bupati Sambas 2 Mei 2019 Tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019 adalah Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan Tema ini mencerminkan pesan penting Kihajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujud Indonesia yang berkemajuan Bupati Sambas yang menyampaikan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan dalam perspektif kemendikbud menekankan pada dua penguatan yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja lanjutnya ia menyampaikan saat ini peserta didik didominasi generasi Z yang terlahir di era digital dan pesatnya teknologi yang lebih cepat menyerap teknologi baru hal ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan para guru untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia melalui tri pusat pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk melayakan hari pendidikan nasional tahun 2019 untuk itu mari kita bersama-sama bermulajat memulajatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pemurah atas libahan rahmat dan kemendianya untuk kita dan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana kita ketahui tanggal 2 Mei diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tokoh pahlawan nasional sekaligus bapak pendidikan nasional mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan kedudukan yang mulia kepada beliau dan para pahlawan khususnya para pejuang pendidikan yang telah mendahului kita di akhir amanat yang dibacakan Adbah menyampaikan melalui momentum hari pendidikan nasional untuk mengkonsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitik beratkan pembangunan sumber daya manusia yang dilandasi karakter yang kuat keterampilan dan kecakapan yang tinggi sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas mengabarkan untuk memperkenalkan